Bahwa negara itu memberikan kesempatan untuk menggunakan hak politiknya dalam berdemokrasi. Segera anak muda harus menggunakan itu dengan baik. Jidang dikambar. Kita lakukan di bidang teknologi informasi. Jika kami sedang mengusun dari Smart Airlines. Kemudian di semua desa adat yang ada di Bali ada 1.493 desa adat diberikan UIP secara gratis. Sehingga anak-anak muda kita yang suka kumpul-kumpul di tempat-tempat yang selama ini tidak tertentu. Bisa dilokalisir di desa adat masing-masing. Disiapkan disitu untuk berkomunikasi secara online di semua wilayah Bali ini. Dan sekaligus untuk mempromosikan potensi desanya. Saya kira ini satu wadah yang baik untuk memfasilitasi anak-anak muda miliknya. Tidak sih. Tapi jalan hidup namanya sampai di sini. Kita jalan secara ramiah saja. Menikuti proses politik di pantai. Tiga produk di DPR. Kemudian ditugaskan oleh Ibu Megawati sukuan untuk memimpin parti di Bali sejak tahun 2015-2018. Menjadi ketua DPD berdua-dua di sekalian sekali. Dan kemudian ditugaskan untuk maju pada Pemimpin Kugendal Bali tanggal 27 Juni 2018. Dan pasti baru terpilih dengan memimpin sore 5,68 persen. Tentunya saya harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kekua Umum Megawati sukuan putri dan juga harapan masyarakat untuk membangun kembali 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 kembali. Satu, untuk berkomunikasi sesama generasi milenial. Kamu sempat bertemu dengan para anak-anak muda ini. Dan yang kedua adalah harapan untuk bisa mendapat pelayanan pendidikan yang baik. Terutama di keguruan tinggi. Mereka sangat berharap lulus SMA-SMK itu bisa melanjutkan keguruan tinggi. Baik di wilayah Bali maupun di luar biaya. Bahkan sampai kelan gue. Mereka itu ingin mendapat fasilitas bagi yang diberi stasi ini untuk melanjutkan pendidikan dengan pola ikatan dinas. Mereka pun siap. Jadi, kita mau pendidikan yang berkaitan dengan dunia kerja yang bisa ditemui sesuai dengan kompetensi yang diberi. Kita telah mengalahkan program prioritas di bidang adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Yang sedang didesain yang akan diberikan kepada anak-anak muda kita baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, untuk mendekatkan pada generasi muda dengan kearifan lokal yang dimiliki. Di dunia modern sekarang ini, saya kira akar budayanya harus digali dan didekatkan dengan generasi muda dan saya kira ini harus diwadahi. Nah, termasuk program YP gratis di masing-masing desa itu sebenarnya akan kami isi dengan konten atau materi program untuk mengkomunikasikan nilai-nilai budaya Bali, akar budayanya kepada anak-anak muda kita. Saya kira ini harus diintensifkan. Kalau tidak, saya kira anak-anak muda kita akan diberogoti oleh nilai-nilai baru yang tidak mengakar di Bali. Dan ini bisa mengintervensi hal-hal yang tadinya menjadi nilai-nilai budaya kehidupannya, itu bisa hilang. Saya kira itu akan bisa mengubah cara hidupnya. Dan ini saya kira akan menjauhkan anak-anak muda kita dengan kearifan lokal yang dimiliki sesuai dengan tradisi yang asli di Bali. Jadi kamu harus secepatnya ini, mewadah ini secara program, luar perlanjutan, agar anak-anak muda kita ini bisa mengikuti perkembangan global dengan tetap mempertahankan, memelihara akar-akar budayanya. Saya kira anak-anak muda kita harus diberikan pemahaman, kesadaran, pentingnya hak dan kegiatan sebagai warga negara. Dalam usia yang muda, kalau sudah mengenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya, misalnya saya kira kita harus menyadarkan bahwa anak muda itu penting menggunakan suaranya, hak pilihnya. Di dalam setiap ikon politik, baik untuk penghubungan legislatif, penghubungan presiden, dan juga penghubungan kepala daerah. Saya kira ini penting karena suatu daerah, suatu negara itu ada kemungkinan dan kemungkinan harus dipilih. Yang memilih itu adalah rakyatnya. Di dalam rakyatnya itu ada generasi muda. Saya kira anak-anak kita harus disadarkan seperti itu, sehingga dengan melekat di dalamnya hak dan kewajibannya itu menjadi satu kesadaran yang dijalankan secara cerdas. Apa yang pantas, apa yang tidak pantas, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, saya kira itu harus ditambahkan kemungkinan bahwa negara itu memberikan kesempatan untuk menggunakan hak politiknya dalam berdemokrasi. Saya kira anak muda harus menggunakan itu dengan baik dan bertanggung jawab.